Pihak pemerintah desa dan kepolisian kembali mendatangi lokasi tambang galian C ilegal yang ada di Dusun Ngasinan, Desa Ngancar, Kecamatan Pitu Ngawi. Pihak kepala desa menyayangkan masih adanya alat berat di sekitar lokasi galian, padahal sesuai kesepakatan, 3x24 jam harus dipindahkan dari sekitar lokasi. Kepala desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Nurhadi Hamdani dan pihak kepolisian dari Polsek Pitu kembali mendatangi lokasi tambang galian C ilegal yang ada di desa tersebut. Terlebih hasil informasi masyarakat jika alat berat serupa ekskavator juga masih berada di sekitar lokasi dan ternyata benar. Alat berat hanya digeser beberapa meter dari titik galian, selain itu tidak ada upaya reklamasi sehingga bekas galian yang telah dilakukan dibiarkan. Menurut Nurhadi, ekskavator yang masih ada di sekitar lokasi tersebut dikelukan masyarakat. Terlebih sesuai kesepakatan, 3x24 jam alat berat tersebut harus dipindahkan atau keluar dari lokasi tambang. Langkah selanjutnya pihak pemerintah desa akan memanggil kembali pihak pengusaha galian termasuk sikap nanti yang akan diambil terkait masih adanya alat berat di sekitar lokasi. Jadi kalau permintaan masyarakat sekitar itu paling tidak ekskavator itu memang dijauhkan dari lokasi. Karena diindikasi nanti asumsi masyarakat itu akan berkembang kemana-mana. Kita ngelantirkan nanti apa masih operasi atau dan lain sebagainya. Makanya nanti ketika kita tunggu siang dan nanti juga akan ketemuan seperti apa. Kita komunikasikan lagi, kita bernegosiasi lagi. Kebutuhan masyarakat seperti ini nanti dari pihak pengusaha mensikapinya seperti apa. Tapi itu kan sudah lewat batas waktu. Makanya itu kita juga nanti juga akan menyampaikan bahasanya dia kan karena saat ini alatnya itu sudah dipindah dari lokasi, ditaruh di lokasi penutani kan seperti itu. Jadi dia mensikapi dari surat pernyataan itu dari sudut pandang mereka. Jadi tidak dikembangkan sesuai keinginan masyarakat dan kejulat yang ada. Diketahui usaha tambang galiance yang berada di dusun Ngasinan, desa Ngancar, dihentikan oleh masyarakat sejak Senin lalu. Masyarakat juga telah memberi waktu 3x24 jam agar alat berat segera dipindahkan dari lokasi tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.